Jadi, kalau kita gambarkan, di sini skala kecil teknologi, di sini skala yang tidak terbatas, unlimited. Nah, kalau di sini standarisasi, di sini kebiasaan. Nah, small batch ini adanya di sini. Jadi, dia tidak terstandar, bukan tidak terstandar, standarnya rendah, skalanya kecil, makanya di sini. Tapi kalau continuous, misalnya sangat standarisasi, di sini si teknologinya tidak terbatas. Nah, ada emas produksi itu di tengah-tengah, standarnya maupun teknologinya ada di sini. Nah, Computer Integrated Manufacturing, ini pilihan baru. Nah, ini ada di sini, teknologinya unlimited, tapi dia custom, sesuai dengan keinginan kita, yang punya organisasi. Nah, kalau ini yang small batch, ini tradisional sebenarnya, tradisional choice, yang biasa tadi ya, small batch, mass production, continuous process produksi. Nah, kalau ini yang new choice, jaman sekarang itu ini, lebih banyak yang dipakai new choice, tapi masih ada yang small batch, yang mass production, continuous process produksi ya. Nah, ini biasanya untuk abis-abis, nah kalau organisasi-organisasi jasa lebih banyak yang new. Walaupun produk juga banyak yang membutuhkan new choice. Nah, karakteristik struktur untuk mass produksi dengan dibandingkan dengan Computer Integrated Manufacturing untuk perusahaan jasa. Nah, misalnya ini tentang kendalinya di sini luas, di sini sempit atau rintas. Level hierarchy-nya di sini ada beberapa, di sini sangat sedikit. Level hierarchy itu mulai dari top management, middle management, low management ya. Nah, kemudian tugasnya, sifatnya di sini rutin dan pengulangan, sedangkan di Computer Integrated Manufacturing, di sini adaptif atau sesuai dengan keahlian. Kemudian, spesialisasinya di sini tinggi, di sini rendah. Rendah itu artinya setiap orang bisa beberapa keahlian. Kalau di sini, setiap orang hanya satu keahlian. Nah, kalau ini, kalau di mass produksi, karena spesialisasinya tinggi, maka kalau ada yang tidak masuk pada bagian tersebut, tidak bisa digantikan oleh orang lain. Tapi kalau di sini, itu bisa digantikan oleh orang lain. Kemudian, pengambilan keputusan, sifatnya di sini sentralisasi. Nah, di sini desentralisasi, sesuai dengan bagian masing-masing, bagian unit kerja masing-masing. Struktur kerjanya birokrasi atau mekanik. Di sini, sim itu self-regulasi atau organik. Nah, dari sumber daya manusia, interaksinya berdiri sendiri. Jadi, prestasi itu dihitung sesuai dengan prestasi individu. Sedangkan sim, prestasi itu timur. Tidak bisa individu, tapi kerja sama tim. Kemudian, pelatihan, training. Ini hanya satu waktu, sempit. Sedangkan sim itu frekuensi, terus menerus, atau kita sebut lebar. Eh, maaf. Ya, lebar. Training sama latihan hampir sama, sebetulnya itu. Manual, di sini teknik. Di sini kognitif, pemecahan masalah sosial. Ini temanya ya. Kemudian, antar organisasi. Permintaan konsumen stabil. Kemudian, sim itu berubah-rubah. Kemudian, kalau supplier, mas produksinya ada beberapa, tapi sim itu hanya sedikit. Hubungannya tertutup kalau sim, ya. Nah, contoh teknologi jasa dan manufakturin. Misalnya, prototipe teknologi jasa, nih. Produksi dan konsumsi simultan. Sedangkan untuk teknologi manufakturin, barang-barang inventori untuk konsumsi. Kemudian, ya. Kemudian, yang teknologi jasa, customize output. Jadi, output yang sesuai dengan permintaan. Nah, ini ada standarisasi output. Kalau teknologi manufaktur, outputnya standar. Kalau teknologi jasa, partisipasi konsumen. Di sini pertahanan dari konsumen. Kalau teknologi jasa, di sini ada intangible output. Intangible itu ada output yang tidak terlihat. Kalau di manufakturin, intangible output. Di teknologi jasa, labor intensif. Jadi, ini penekanannya kepada pegawai. Sedangkan manufakturin, capital intensif. Penekanannya kepada modal. Sampai lain, jasa, produksi, dan jasa. Kemudian, produk, ya. Untuk perusahaan-perusahaan. Misalnya, di sini airline, itu ada jasa, fast food outlet. Ini produk dan jasa. Soft drink company, ini produk. Steel company, automobile manufaktur, main corporation, food processes plan. Misalnya, ya. Ini yang produk. Ini yang produk dan jasa. Bank, kosmetik, real estate, stockbroker. Kemudian, retail store. Nah, ini ada produk dan jasa. Ini jasa semua. Konsultan, guru, ya. Heart clinic, low firm, ya. Ini termasuk jasa. Walaupun itu pengacara, kantor pengacara. Nah, konfigurasi dan karakteristik struktur organisasi jasa versus produk. Pemisahan batas aturan. Di sini sedikit, di jasa, di produk ada beberapa. Di versi geografik, banyak. Di versi geografik, itu cabang-cabang usaha. Misalnya, ya. Nah, di produk sedikit. Pengambilan keputusan, desentralisasi. Di sini, produk sentralisasi. Formalisasi, rendah. Di sini, tinggi. Nah, di human research. Repel keterampilan pegawai tinggi. Di sini, rendah. Kemudian, keterampilan utama. Interpersonal dan di jasa teknik, ya. Nah, kalau kita lihat. Kita desainkan berdasarkan kuadran, ya. Hubungan struktur dektatumen teknologi dan karakteristik manajemen. Nah, kalau ada yang disebut dengan mostly organic. Kemudian, organic, ini desain organisasinya, ya. Mostly organic, lebih mengarah kepada organic. Yang ini organic. Kemudian, ini mostly mekanik. Lebih banyak mekaniknya. Dan ini mekanik general. Nah, di sini kita bagi 4 kuadran. Ada yang berdasarkan teknologi, ya. Ada yang non-rutin. Ada yang engineering. Ada teknologi rutin. Ada yang craft. Craft itu kayak kerajinan tangan, gitu, ya. Lebih banyak manualnya. Ini organic versus mekanik. Kemudian, kita lihat dari aspek formalisasinya. Sentralisasi. Kualifikasi staff. Stand of control. Tentang sendali. Kemudian, komunikasi dan koordinasi. Kita lihat berdasarkan 6 indikator ini. Nah, untuk teknologi yang non-rutin. Non-rutin teknologi itu tidak selalu sama. Maka, dia misalkan organisasi atau pendekatan organisasinya itu organisasi. Formalisasinya itu rendah. Sentralisasi rendah. Nah, di sini di kualifikasi staff, dia ada training plus experience yang dibutuhkan. Ada pelatihan, tapi juga pengalaman dibutuhkan. Dalam hal rentang kendali, yang moderat. Moderat. Neural span. Jadi, lebih... Ya, lebih moderat, lah. Lebih... Lebih longga. Kata-kata. Lebih tidak terlalu... Rentang kendalinya tidak terlalu kecil. Tapi juga tidak terlalu... Luas. Moderat, tapi lebih condong ke pendek, ke kecil. Kemudian, horizontal communication-nya. Ada meeting, lapat-rapat. Ini untuk komunikasi dan koordinasi. Jadi, komunikasi secara horizontal. Tetapi, kalau teknologinya engineering, biasanya digunakan pada organisasi. Yang mostly mekanis. Lebih banyak menggunakan mekanis. Moderat formalisasi. Jadi, formalisasinya sedang layak. Moderat. Kemudian, moderat sentralisasi. Ada training secara formal. Moderat span. Tentang kendalinya moderat. Kemudian, ada komunikasi tertulis dan verbal. Pada teknologi rutin. Ini biasanya ada pada organisasi mekanik. Kemudian, formalisasi tinggi. Kemudian, formalisasi tinggi. Jadi, sentralisasi tinggi. Sedikit pelatihannya sedikit, dan pengalaman juga sedikit yang digunakan. Jadi, kalau mau lulusan baru, misalnya. Kalau mau melamar, ya mesti lihat ke organisasi yang rutin. Yang tidak perlu banyak eksperien. Yang dimimpak. Kemudian, tapi rentang kendali disini luas. Vertical whiten communication. Komunikasinya secara praktikal ke atas. Dan sifatnya lebih banyak tertulis. Nah, sedangkan yang kerap, ya. Nah, ini yang tidak terlalu rutin, malah lebih banyak manualnya. Ini mostly organik. Moderat formalisasi, moderat sentralisasi. Sedang. Work experience dan pengalaman kerja disini sangat dibutuhkan. Moderat wide span. Jadi, si rentang kendalinya moderat ke arah luas. Horizontal, verbal. Communication. Jadi, komunikasi lebih banyak. Komunikasi face-to-face secara langsung, secara perbat, ya. Dengan sifatnya horizontal. Nah, ini rangkuman dari penggunaan teknologi di dalam organisasi. Jadi, kalau teknologi yang rutin ini, contohnya untuk organisasi seperti apa? Seperti ini. Teknologi yang non-rutin seperti ini, yang engineer teknologinya sangat tinggi, ya. Tetapi bisa saja tidak rutin. Ini sangat menggunakan teknologi. Yang ini menggunakan manual. Utinnya manual. Kalau ini teknologi, tetapi sifatnya rutin. Kalau ini bisa beda-beda. Ini non-rutin. Sampai di sini. Sampai di sini. Silahkan ada yang bertanya, Pak. Kalau ada yang mau bertanya, langsung buka saja. Kenapa, Pak Beri? Silahkan yang mau bertanya, dibuka videonya juga. Kelihatan. Kalau masih tidak bertanya, Ibu yang bertanya. Mungkin malu, Ibu. Belum pada mandi, Ibu. Coba, Ibu mau tanya sama Petrus. Buka, Petrus. Kameranya. Mana, Petrus? Petrus? Tuh, kan tidak ada ya. Karena di tempat. Ihwanul Hakim. Jika, Ibu yang dibuka ke, Ibu juga. Orangnya ke mana? Mereka pergi ya. Coba, Hendro Pranowo. Pranowo. Hendro, ada? Hendro ada ya. Oke. Sudah mandi? Belum, Ibu. Belum. Mentang-mentang kuliah di rumah, ya? Iya, Ibu. Hendro, paham nggak tadi yang barusan dijelaskan? Tidak terlalu paham, Ibu. Cuma nanti bisa baca lagi di lewat PPT yang Ibu berikan. Memperhatikan nggak atau sambil boboan barusan? Jujur? Perhatikan, Ibu. Cuma ya, gitu lah. Tengah, gimana, Ibu. Bangun tidur kan gimana, kayak masih lima waktu lah. Bangun tidur apa sambil tidur, Ibu? Bangun tidur, Ibu. Bangun tidur tadi, baru masuknya juga 20 menit yang lalu, Ibu. Coba, Ibu, tanya dulu lah ya. Secara tradisional, ya, pendekatan teknologi tadi dibagi tiga. Apa saja tuh? Yang tiga tuh. Yang tradisional, Ibu, ya? Yang tiga itu, kayaknya kelewat, Ibu. Oke. Coba. Yang Ibu tanya, yang kameranya ditutup, ya. Siti Nurilah. Mana Siti Nurilah? Ada nggak Siti Nurilah? Munirah, ya? Siti Munirah. Siti Munirah. Oke. Munirah, Bu. Tadi, ya, pendekatan tradisional tadi, ya, di dalam teknologi, kan ada tiga tuh. Mulai dari penjelasan oleh Pak Beri. Apa saja? Yang pertama, perusahaan manufaktur. Yang kedua, komputer integratif manufaktur, manufakturing. Yang ketiga, perusahaan jasa. Bukan. Yang Ibu tanya teknologinya. Tadi Pak Beri yang menerangkan, tuh, di ujung, sebelum peralihan ke Ibu. Nah, sekarang Ibu-Ibu share dulu ininya, ya. Yang pertama, itu ada komputer interaktif manufaktur. Kedua, komputer produksi. Yang ketiga, kontinus. Kontinus produksi. Lihat ini. Ini tradisional choice, ya. Pendekatan tradisional dalam teknologi. Ada small batch, mass batch. Tadi, ya, mass production. Ada kontinus proses produksi. Ini disebut tradisional. Pilihan tradisional atau pendekatan tradisional dalam teknologi. Ada tiga, nih. Nah, ini new choice, pendekatan baru. Komputer integratif manufaktur. Itu new choice, ya. Satu lagi, Putri Gina. Ada, oke. Hai, Runisa. Hadir, Ibu. Apa bedanya, ya, apa bedanya tadi? Pendekatan mekanik dan pendekatan organik. Itu dah. Belum dikaitkan dengan teknologi. Ada mekanik, ada organik, kan? Tadi Ibu menjelaskan. Yang Ibu tanya, berusaha siapa? Rasda, ya. Silahkan, Rasda. Ini memang masih... Masih cuma segini, ya, Pak Beri. Perasaan banyak. Tadi di awal banyak, Bu. Pas sesi ketiga, langsung menyusut. Rasda, Rasda, ada? Iya, Bu. Iya. Ayo, coba dijawab. Wah, Mara. Bedanya pendekatan organik dan pendekatan mekanik. Kalaupun mau dikaitkan dengan organisasi, mohon, Pak. Organisasi mekanik, cocoknya untuk teknologi yang seperti ini. Organisasi organik, cocoknya untuk teknologi yang seperti ini. Bisa, Rasda? Enggak, Enci. Enggak bisa. Oke, yang bisa siapa? Berarti Ibu sama Mas Beri nerangin tuh, ya. Entah diperhatikan, entah tiga ini. Iya, Bu. Ibu Putri. Putri mau menjawab? Putri, silahkan menjawab. Ya. Dia mau menjawab, tapi kalau salah mohon maaf ya, Bu. Bapak apa? Ya, silahkan, Putri. Perbedaan antara model organik dan mekanik ya, Bu? Kalau mekanik itu lebih mengutamakan pencapaian efisiensi dan produksi. Kalau misalkan organik itu lebih berusaha mencapai keluasan, kayak gitu, Bu. Efektif, gitu ya. Dari sisi itu saja boleh. Udah benar itu, Put. Ya, benar. Kemudian dari sisi teknologi, ada yang bisa jawab yang lain? Jessica. Ada nggak Jessica tuh? Teddi Saputra. Hadir, Bu. Hadir. Di Cianjur apa di Bogor ini? Di Cianjur, sambil nyuci ini. Bisa kuliah sambil nyuci ya. Iya, Bu. Ayo. Untung nggak sambil makan, Bu, ya. Silahkan, bisa jawab nggak perbedaan organik dan mekanik? Mungkin di bagian teknologinya, kalau organisasi yang mekanik itu, kayak berhubungan dengan ada mesinnya gitu, Bu. Kalau yang organik, kayak baju, makanan, mungkin kayak gitu, Bu. Sebetulnya nggak terlalu tepat seperti itu ya. Jadi kalau mekanik itu, biasanya organisasinya, karena organisasinya luas, maka teknologinya, teknologi masa, teknologi yang large batch tadi. Nah, kalau organik, itu organisasinya biasanya ukurannya kecil, sehingga teknologi biasa yang digunakan bisa teknologi setelah kecil, small batch. atau yang continuous proses produksi, ya, contohnya. Oke, sampai di sini saja kuliah hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sehat semua. Hati-hati, jaga kesehatan ya. Karena COVID masih di mana-mana ya. Hati-hati. Pak Gak, dan mohon kesembuhannya untuk dosen-dosen kita yang sedang sakit, baik sakit COVID maupun non-COVID ya. Pak Gak, Mas Beri, silahkan ditutup. Terima kasih banyak, Ibu Dr. Rita Rahmawati, Ibu Rara, yang sudah meluangkan waktunya untuk kita semua memberikan ilmu pengalaman beliau. Mudah-mudahan ilmunya barokah, ya, kita doakan. Dan beliau sudah berikan kesehatan dan panjang umur. Amin. Dan kita bisa menerapkan ilmunya, ya. Jadi, teman-teman, insya Allah ilmu itu bermanfaatnya. Yang Bapak rasakan, dulu Bapak masih kuliah sama Bu Idri Bulara, itu manfaatnya luar biasa, ya. Kebetulan, saya aktif di organisasi, gitu. Dan itu saya terapkan, Bu, gitu, ya. Yang Ibu katakan bagaimana organisasi itu. Dan itu manfaat luar biasa di masyarakat juga. Yang masyarakat, kalau kalian misalnya di perkampungan, itu masyarakat itu sangat awam bagaimana caranya berorganisasi. Nah, dari ilmu berara itu, Bapak rasakan itu manfaat buat kemasyarakat, begitu, yang mengajarkan bagaimana caranya berorganisasi. Jadi, teman-teman, mohon perhatiannya, walaupun online, ya, tapi tetap diperhatikan, ya. Bukan bermaksud, tapi ini juga buat kalian juga, ya. Yang bermanfaat. Astagfirullahaladzim. Kecil, pasti kecil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak. Sehat selamat, Bu. Sehat-sehat.